Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Sesungguhnya sholat itu berfungsi Bisa mencegah dari perbuatan Bahasa dan munkar Amal kita akan Menerapi sholat itu Yang kemudian Yang ke Delapannya Dengan melakukan sholat Maka akan memberkati Harta dan pekerjaan Pekerjaan kita Harta kita akan lebih Barokah lagi Untuk orang yang sedang Atau sering melakukan sholat Kenapa? Karena dalam sholat banyak doa Disitu ada Al-Majukni Doanya Berikan rezeki yang ruas Kemudian yang ke Semilannya Sholat itu bisa Menjadi senjata yang ampuh untuk Melawan musuh Dulu zaman Rasulullah SAW Ada orang Kapir yang ditawan Di depan masjid Dia supaya melihat Bagaimana sholat Rasul dengan Para sahabat Akhirnya dia Melihat Perwaksanaan sholat di komando Yata diimami oleh Rasulullah SAW Karena tertib Dan mengikuti Komando Akhirnya dia Ta'jub kepada umat Islam Melakukan sholat Akhirnya dia masuk Islam Itulah musuh-musuh juga Akan Tunduk kepada umat Islam Apabila Kira Melakukan sholatnya Dengan baik dan benar Yang ke Sepuluh Sholat itu Keuntungannya adalah Membuat syatan-syatan benci Jelas Syatan itu kan Kalau orang yang Melakukan sholat Pasti benci Dipada kita Kalau dibenci oleh Setan kita harus Terima kasih Bersyukur Sebab kita tidak Termasuk orang yang Temannya setan Kemudian Yang kesebelasnya Menjadi syafat Sewaktu dihadapi Melaku lemaut Orang yang rajin sholat Insya Allah Hasil dari sholatnya Akan menjadi Syafat Pertolongan Kepada kita Di waktu Dicabut roh Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena waktu Dicabut roh Oleh Malikata Jero'il Disitu Ada dua macam Ada yang dicabutnya Dengan lemah lembut Ada yang dicabutnya Dengan sangat keras sekali Digantung Amal sholat Yaitu Dengan cara Melaksanakan sholat Yang melihat Kemudian Nanti Yang kedua belasnya Sering Melaksanakan sholat itu Menjadi pelita Di dalam kubur Menjadi pelita Di dalam kubur Pelita itu cahaya Di dalam kubur Sampai hari kiamat Di kubur itu kan Gelap melita Sempit Tapi bagi orang yang Waktu di dunia hidup Ya Rajin melakukan sholat Insya Allah Terang beneran Bagikan di dunia ini Yang ketiga belasnya Sholat itu Bisa menjadi penuduh Tempat berteduh Kelak di hari kiamat Di hari kiamat Tidak ada tempat berteduh Kecuali pertolongan Allah S.A.T Yaitu dengan cara Melaksanakan sholat sekarang Ini di waktu di dunia Waktu masih hidup Kemudian yang ke Empat belasnya Sholat itu Bisa menguntungkan Menjadi mahkota Mahkota pada kepalanya Jadi nanti ketahuan Oleh Allah SWT Orang yang rajin sholat Dikasih mahkota Topi di atas kepalanya Yang rajin sholatnya Kemudian yang kelima belas Sholat itu Menjadi pakaian Pelindung tubuhnya Dari siksa neraka Yaitu Wasatru Bainahu Bainanar Bisa mencegah Dari Api neraka Neraka Menjadi pakaian Pelindung tubuhnya Dari siksa neraka Jadi tidak akan mempan Karena kita Dimakai baju Hasil dari sholat Yang lima waktu itu Ke tujuh belasnya Menjadi pembela Di depan Pengadilan Allah SWT Wah hujatul Bainaiyadirob Bakal membela Kepada kita Sholat itu Akan membela kita Menjadi hujan Di depan Allah SWT Yang ke tujuh belas Wasik lumpil Menjadikan berat Amal baik Dalam pimbangan Nah sholat ini Akan menjadi berat Di timbangan Amal kebaikan kita Nanti kita akan Menghadapi Yaumul Mijan Hari pertimbangan Amal Kemudian Yang ke delapan belasnya Dengan sholat itu Bisa memudahkan Kita lewat Di atas surat Tempatan Tempatan surat itu Tipisnya Bagikan Rambut Di belah tujuh Saking tipis Dan tajamnya Bagikan pedang Tapi bagi orang yang Tidak pernah menengah sholat Sholatnya terus dilaksakan Insya Allah Mudah lewat surat itu Yang ke sembilan belas Adalah Dengan sholat adalah Sebagai kunci Pembuka sorga Jadi sorga itu Kuncinya adalah Dengan melakukan Sholat yang lima waktu Hadirin Rahimahumullah Rasulullah S.A.W Di hadis yang lain Menyatakan Bahwa kelak Di hari kiamat Bakal muncul Binatang Yang namanya Khures Nama Hewan Raka Jahanam Ia keturunan Kalak Panjangnya Jarak langit Dan bumi Sedang Lebarnya Kutub timur Sampai Kutub barat Dan ketika Ditanya oleh Malaikat Jibril Tendak kemana Dan berurusan Dengan siapa Kamu Khures Jawab binatang itu Aku tengah Berurusan Dengan lima Macam golongan manusia Siapa itu Yang pertama Orang yang Meninggalkan Sholat Orang yang Suka Meninggalkan Sholat Yang keduanya Yang menentang Dan memberikan Jakat Hartanya Dan yang ketiga Yang durhaka Kepada Ibu bapanya Kemudian Warrobium Saribul Homri Yang keempat Suka minum Arak Minum Minuman Keras Dan yang Terakhir Yang kelima Adalah Walhou Misu Mutakal Limu Pil Masjidi Bikalamit Dunia Yaitu Orang yang Suka Menjadikan Masjid Sebagai Tempat Diskusi Urusan Duniawi Itulah Binatang Hores Nanti Setelah Dunia Mau Ancur Akan Datang Binatang Itu Dan Akan Datang Ke Setiap Orang Yang Lima Golongan Lima Macam Golongan Berurusan Dengan Dia Pertama Orang Yang Suka Meninggalkan Solat Kedua Orang Yang Suka Tidak Mau Memberikan Jakat Ketiga Orang Yang Nurhaka Kepada Orang Tanya Yang Keempat Orang Yang Suka Minuman Keras Dan Yang Kelima Majid Dipakai Tempat Diskusi Urusan Dunia Berkaitan Dengan Itu Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam Surat Al-Jin Wa'udhubillah Yuna Sayyitana Artinya Sungguh Masjid-masjid Itu Adalah Kepunyaan Allah Maka Janganlah Kamu Menyembah Seseorang Pun Di Dalamnya Disamping Menyembah Allah Subhanahu Wa ta'ala Oleh Sebab Itu Pandai Pandailah Kita Wahai Orang-orang Mumin Yang Berakal Sehat Dalam Memetik Itibar Supaya Kita Tidak Tergolong Manusia Yang Lengah Mudah-mudahan Kita selamanya Selalu Istiqamah Menjalankan Sholat Yang Lima Waktu Meskipun Berada Dimanapun Kita Harus Tetap Tegakkan Sholat Yang Lima Waktu Mudah-mudahan Manfaatnya Dua Hadis Rasul Tadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh